Intro Anak perwira polisi yang diduga menabrak satu keluarga di Cijantung, Jakarta Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, yang bersangkutan masih belum ditahan oleh pihak kepolisian. Hal itu disampaikan Kanit Gakum saat lantas Polres Metro Jakarta Timur, Ibtu Darwis Yunarta. Ia menyebutkan proses penyidikan kasus ini terus berlanjut. Menurut Darwis, kedua belah pihak sama-sama menghendaki mediasi. Namun, mediasi terakhir yang dilakukan pada Maret lalu justru terhenti karena tak mempuahkan hasil. Darwis mengungkapkan penyimpanan pelimpahan berkas tahap satu sudah dilakukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 8 Mei 2023. Sementara itu, pihak kepolisian menunggu petunjuk dari jaksa terkait langkah selanjutnya. Diketahui anak perwira polisi yang telah menjadi tersangka berinisial ARP. Ia dilaporkan setelah menabrak mobil yang ditumpangi keluarga Giuseppe pada Juli 2022 di kawasan Cicantung. Tabrakan terjadi saat Giuseppe berusaha memperbaiki mesin mobil yang mogok. Giuseppe mengatakan insiden itu sampai membuat dirinya dan sang ayah terpental. Setelah dibawa ke rumah sakit, ARP dan keluarga datang dengan maksud bertanggung jawab. Namun, hingga saat ini Giuseppe menyebut pihaknya belum menerima ganti rugi seperti yang dijanjikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.